Seperti inilah salah satu contoh korban dari serangan tikus ya teman-teman Disini juga ada telur titipan dari polong LBF ya Bagaimana update-nya kita cek saja Kemudian disini dari indukan josan kali lutino mata merah ya Kita lihat update-nya pada hari ini Untuk satu telur yang lain apakah sudah menetes juga ya Semangat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Brok-brok-brok Kembali lagi di channel youtube saya DailyRomansa69 Mantap bosku Di video kali ini kita akan update dari petertukan Romansa LBF ya Jadi beberapa waktu yang lalu Ternakan kita diserang tikus ya Sehingga mitigasi atau pencegahan yang kita lakukan saat ini yang tercepat Kita menurunkan tempat kotoran ya Yang semestinya di dalam sini sekarang menjadi di bawah sini Ini disebabkan karena tidak rutin dibersihkan sehingga kotorannya cukup banyak di dalam wadah ini ya Sehingga dapat memancing tikus-tikus untuk bersembunyi di wadah ini Kemudian ketika si burung lovebird itu mengambil pakan dan minum dan hinggap atau bermain di lantai sini Maka itu kesempatan tikus untuk menggapai kakinya dan menyergap serta menghajar gitu ya kakinya Seperti inilah salah satu contoh korban dari serangan tikus ya teman-teman Nah ini sedang tahap pemulihan saat ini Dari Sebenarnya mereka adalah sepasang dan sedang mengerami telur ya Jadi seperti itu teman-teman sadisnya tikus Ini bukti dari keberadaan tikus ya Adanya kotoran Kotoran tikus Nah untuk update-nya sendiri Di sini juga ada telur titipan dari polong LBF ya Bagaimana update-nya kita cek saja Sedang di erami Dan update-nya per hari ini ya teman-teman Ada 3 baby lovebird Penjelasannya yaitu Satu baby lovebird dari indukan split ino kali split ino Sengaja saya titip karena indukan tersebut sudah Menetaskan 3 baby lovebird ya Kalau 4 terlalu banyak maka satunya saya titip di sini Dan alhamdulillah ternyata menetas juga Kemudian untuk 2 baby lovebird yang Bulu kapasnya berwarna putih itu Itu merupakan 2 telur yang mengisi Yang kita bawa dari polong LBF ya Alhamdulillah semuanya menetas Namun indukan ini hanya melolos Se ekor diri ya Karena pejantannya mati diserang oleh tikus Semoga dia kuat selalu Yang jelas pakan untuk jagung muda dan pur Serta bijan tidak akan terlambat ya Wajib harus tersedia Kemudian disini dari indukan Josan kali lutino mata merah ya Dari total 5 telur 3 yang mengisi Dari 3 Satu menetas Dengan normal Kemudian yang satu lagi Mengering dalam cangkang ya Kita lihat update-nya pada hari ini Untuk satu telur yang lain Apakah sudah menetas juga ya Kita akan cek juga Ayo Kasih lihat dong Kasih lihat ke pemirsa dong Bagaimana update-nya Alhamdulillah teman-teman Ada 2 baby lovebird ya Semoga sehat selalu Loloh terus ya Pintar Sip Mantap Sampai besar Oke Alhamdulillah ya teman-teman Ada 2 baby lovebird disini Kemudian di Indukkan yang disini ya Ada Josan splitino Kali Josan splitino teman-teman Bagaimana update-nya Ini alhamdulillah sudah pernah jackpot Putino mata merah ya teman-teman ya Satu ekor diproduksi sebelumnya Dan di Saat ini Alhamdulillah ada 3 baby lovebird teman-teman Di dalam sini ada 3 baby lovebird Yang sedang diloloh Dan alhamdulillah Ukurannya cukup besar ya Dalam Usia kurang lebih 10 hari ini teman-teman Sudah mau buka mata Nah apabila nanti Indukkan ini Sudah selesai Mengeram ya teman-teman Kita akan coba Istirahatkan Terlihat sepertinya Induk betinanya juga sempat Terserang Tikus itu teman-teman Karena kakinya agak Mengalami luka ya teman-teman ya Kita harus antisipasi Bagaimana caranya Tikus itu Tidak menyerang Pada indukan-indukan Apalagi yang sedang mengeram Teman-teman Demikian dulu Untuk update-nya Dari peternakan Romansa LBF Tetap semangat Untuk seluruh peternak lovebird Di Indonesia Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih